Pemirsa seperti yang diperkirakan pada hari ini terjadi lonjakan arus mudik di Tol Trajawa. Bahkan di ruas Tol Cipali sempat terjadi kemacetan sepanjang 10 km. Guna memperlancar arus lalu lintas, ruas Tol Cipali memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way. Pemirsa pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas, ganjil genap, dan one way ini di Tol Cipali sudah diberlakukan pada pukul 17.53. Dan pembukaan sistem one way ini dibuka pada km 76. Dan sedangkan arus lalu lintas di Tol Cipali ini sudah terpantau cukup lancar. Namun tadi sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang yaitu mencapai 10 km. Nah dengan mayoritas kendaraan adalah kendaraan mobil pribadi dengan berbagai macam plat nomor kendaraan. Dan tadi sempat akibat kemacetan yang cukup panjang para pembukaan sempat menampikan kendaraannya di bahu jalan. Dan juga di bekas Tol Cipali di km 76. Namun saat ini sudah tidak ada mobil yang berhenti di bahu jalan. Dikarenakan selain membahayakan ini dapat memperparah kemacetan. Pemudik hendaknya untuk beristirahat di res area. Sedangkan untuk informasi res area terdekat ini ada di km 86 yang dapat menampung sekitar 200 kendaraan. Dan juga ada di km 102 yang dapat menampung sebanyak 700 kendaraan. Dari Cipali, Subang, Jawa Barat, Lika Apriliani, Guntur, INews melaporkan.